Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Kepala Pusat Data dan Informasi, Bapak Didi Hamzar, SOSMM, yang saya hormati Koordinator Sistem Informasi dan Koordinator Pelayanan Informasi, para Subkoordinator dan Kasubak Umum di Lingkungan Pusat Data dan Informasi, dan para Kasubak dan Kaur Umum di Kantor Pencarian dan Pertolongan. Hari ini, tim kami berkesempatan memaparkan materi tentang layanan domain infrastruktur SPBE. Oke, mohon izin memperkenalkan diri, saya Randi Rezali selaku moderator, kemudian ada Ibu Novi Apriyani selaku pemapar materi, Bapak Dimas Danubaskoro sebagai Kohos, dan Bapak Ian Darmansyah Iskandar sebagai Netuland. Sesuatu kegiatan presentasi hari ini, pertama penyajian materi, lalu ada sesi tanya-jawab, saran dan masukan, dan diakhiri dengan penutup. Sebelum mengawali acara, saya akan membacakan sebuah pantun. Nanas dibeli sama Mbah Kakung, dikutuk Tuhan beli baju. Bahasa selalu mendukung untuk SPBE Indonesia Maju. Saya persilahkan Ibu Novi Apriyani untuk memulai pemaparannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Rendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Novi Apriyani. Mungkin ada yang belum kenal. Jabatan saya Pranata Komputer Ahli Muda pada bidang infrastruktur sistem informasi Pusdatin, Basarnas, kantor pusat. Mohon izin Pak Kapusdatin dan tim juri Kasubak Kaur Umum UPT Basarnas, Baiklah untuk menghemat waktu karena slide paparan kami itu banyak. Jadi bisa dimulai sekarang. Semoga Bapak Ibu tidak mengantuk selama saya presentasi ya. Kami dari tim C berkesempatan di sini untuk menyampaikan paparan mengenai domain arsitektur infrastruktur SPBE. Baik, yang pertama tentang definisi SPBE. Definisi SPBE itu kita ambil langsung pengertiannya dari Perpres 95 tahun 2018 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Intinya adalah dari banyaknya definisi bahwa yang namanya dikenal e-government atau kita mengenalnya sebagai sistem pemerintahan berbasis elektronik itu adalah ketika instansi pemerintahan memanfaatkan TIK. Apa saja TIK itu? Contohnya itu TIK termasuk internet, jaringan komputer, PC, telpon, SMS, sosial media, YouTube, dan lain-lain. Contohnya pada gambar di samping kita bisa melihat Kapus Datin sedang melakukan Zoom meeting. Maka itu juga masuk kategori menggunakan dari SPBE. Baik, kalau Bapak-Ibu lihat di dalam Perpres 95 tahun 2018 itu ada yang mengatur arsitektur SPBE. Lalu di dalam arsitektur SPBE itu akan ditemukan layanan SPBE yang paling atas, yang nomor satu. Dan kalau dibaca dalam Perpres 95 itu layanan SPBE itu ada minimal 14 layanan. Kemudian yang harus kita kelola dan implementasikan adalah proses bisnis. Proses bisnis itu biasanya dilambangkan dengan SOP. Terus ada data dan informasi, kemudian aplikasi, dan yang kelima ada infrastruktur SPBE yang akan kita bahas hari ini. Terus ada keamanan SPBE yang harus kita kelola. Yang ketujuh adalah arsitektur SPBE. Detail komponen 1-6 dan hubungan antar ke-6 komponen itu dokumennya adalah arsitektur SPBE. Apa itu arsitektur SPBE? Jadi masih mengambil pengertian dari Perpres 95. Dikatakan bahwa arsitektur SPBE itu adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan. Untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Jadi Bapak Ibu, arsitektur yang baik itu bisa ditelusuri atau di-tracking back. Contohnya ya, misalnya kita membeli server yang dibutuhkan untuk menyimpan 10 aplikasi. Di mana 10 aplikasi itu terus dipakai misalnya untuk 20 kantor SAR. Dari 10 aplikasi ini untuk menyimpan misalnya 10 data dan informasi. Dari data, dari 30 data dan informasi tadi, untuk mensupply 6 proses bisnis. Jadi dari 6 proses bisnis itu mendukung 6 layanan SPBE. Oke, harusnya dokumen arsitektur itu Bapak Ibu harus ada diagram untuk mewujudkan hubungan dari infrastruktur ke proses bisnis apa yang disupport. Contohnya ketika ada pemeriksaan BPK misalnya menanyakan, maka itu harusnya diarahkan ke sana. Arsitektur SPBE itu wajib. Iya, arsitektur SPBE itu wajib karena satu, Perpres 95 tahun 2018. Yang kedua, Permenpan nomor 5 tahun 2018. Dan kemudian Bapak Ibu membutuhkan arsitektur SPBE itu untuk dokumen acuan perencanaan pembangunan semua komponen SPBE. Oke, artinya harus ada dokumen untuk koordinasi. Hari ini kita akan membahas tentang infrastruktur SPBE. Kita akan mulai dari definisi infrastruktur SPBE dahulu adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem. Aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Contohnya itu perangkat keras, server, fiber optik, PC. Kalau contoh perangkat lunak, sistem operasi, aplikasi database. Untuk contoh fasilitas, pusat data, server, server room, command center. Jadi, sebagaimana kita ketahui, infrastruktur di Basarnas ini sangat mendukung untuk menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Apa yang sudah terdapat di paparan ini, kita sudah mempunyai dan kita akan menyesuaikan dengan program SPBE. Menurut Perpres 95, apa saja sih yang harus disediakan? Jadi, infrastruktur itu harus mengatur tiga. Satu, mengatur pusat data. Nah, pusat data itu apakah Bapak Ibu harus punya? Tidak harus punya. Tetapi kita harus tetap memanfaatkan pusat data. Yang kedua, yang harus kita bangun adalah jaringan intra pemerintah. Yang ketiga, sistem penghubung layanan pemerintah atau sistem penghubung layanan. Yang pertama adalah pusat data. Kita sudah akrab dengan nama data center ya. Definisi data center ini dari Perpres 95 adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait, lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, dan serta pemulihan data. Kalau sudah mempunyai data center, baik fisik maupun sewa dalam bentuk cloud, itu sudah dianggap memanfaatkan data center. Pusat data basarnas existing. Jadi, ini pusat data basarnas yang terdapat di lantai lima pusdatin. Sebagaimana kita ketahui, sesuai gambar yang ada di sebelah kiri, gambar yang sebelah kiri itu yang warna ungu, di tahapan tier 2, dalam arti tier 2 itu ada beberapa, jadi basarnas itu sudah masuk ke tier 2 ya Bapak Ibu, dalam arti beberapa komponen seperti di power dan cooling systemnya itu sudah ada redundancy, dan waktu downtime pertahunnya maksimal 22 jam dan uptimenya 99,749 persen. Di gambar berikut, yang sebelah kanan, itu adalah pusat data basarnas di lantai lima. Kita sudah ada NOC, NOC room, control room, maaf, ada empat server room, yang di tengahnya itu ada ruang meet me room. Jadi, ruang meet me room itu ada ruang untuk meletakkan perangkat-perangkat jaringan. Pada gambar di sampingnya, yang warna biru panjang-panjang, biru putih itu, itu adalah perangkat-perangkat elektrical. Ada empat PIC yang berfungsi mengatur suhu di ruangan server. Ada juga untuk mencegah kebakaran dan mendeteksi kebakaran, ada smoke detector, ada UPS. Ini adalah pusat data basarnas yang akan datang. Jadi, ini adalah pusat data yang akan kita kembangkan Bapak Ibu. Jadi, pengembangan ini bertahap, mengikuti tahapan tiap tier yang memang sudah distandarisasi. Yang jadi pertanyaan, kita mengapa bertahap naiknya dari tier 2 ke 3? Karena semakin banyaknya kompleksitas atau pertukaran data dan informasi, begitu juga dengan proses bisnis yang Basarnas lakukan itu berhubungan dengan proses bisnis yang nanti kita akan lakukan di SPBE. Jadi, ada beberapa hal untuk mencapai tahapan pada tier 3 ini. Yang harus kita maksimalkan adalah annual downtime per tahunnya. Yang tadi dari di tier 2, kita 22 jam menjadi maksimal 1,6 jam per tahun. Dan itu pasti komponen-komponen elektrikal maupun support elektrikal gedung itu harus benar-benar stabil. Selain juga, ada dukungan hardware, komponen seperti jaringan atau server yang makin ramping tetapi banyak fungsinya. Yang kedua, yang harus dimiliki dan dikelola adalah jaringan intrah pemerintah. Apa itu jaringan intrah pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antara simpul jaringan dalam suatu organisasi. Jadi, jaringan intrah pemerintah ini adalah jaringan yang sangat secure pertama di Basarnas sendiri, antara kantor pusat dan kantor SAR atau Basarnas dengan KL lain. Dalam hal ini, infrastruktur menyediakan jalan untuk data dan informasi saling berbagi. Intinya, Bapak-Ibu, kita itu menyiapkan jalannya kendaraan-kendaraan kita yaitu aplikasi. Jadi, aplikasi itu tidak akan jalan kalau jalannya belum kita persiapkan. Infrastruktur jaringan existing kantor pusat Basarnas. Ini diwakilkan oleh topologi berikut. Ini adalah topologi yang existing kantor pusat yang kita memakai menggunakan teknologi BJP. Di topologi ini, kita menggunakan dua ISP, penyedia jasa dan internet. Yang fungsi dua-duanya itu berjalan beriringan. Yang ISP pertama, ini saya jelasin sedikit. Untuk kebutuhan user kantor pusat Basarnas. Dan yang kedua itu untuk kebutuhan internet server, spam atau server-server aplikasi. Kalau misalnya salah satu ISP itu down, maka secara otomatis router yang mengatur traffic tersebut otomatis akan berpindah ke ISP satunya lagi yang tidak down. Jadi, di dalam topologi ini yang sebelah kiri, bisa terlihat ISP satu ini ke bawah itu untuk topologi lingkungan user. Topologi lingkungan user itu dalam artinya firewallnya sudah ada dua. Tetapi berjalan secara logik itu satu. Ketika satu firewallnya bermasalah, masih ada satu yang berfungsi dan tidak menggaguh proses berjalannya operasional user. Terus turun ke bawah itu ada core suite. Dan di bawahnya ada core suite. Dan di bawah core suite-nya ada suite-suite distribusi yang nantinya akan menyebar ke user-user. Di ISP nomor dua ke bawah, yang ISP nomor dua itu memang belum ada. Tetapi proses pengiriman data dari server ke arah LAN maupun server ke arah internet itu diatur oleh firewall, Sopos maupun juga ada firewall ASA. Nantinya di ISP dua itu kita akan kembangkan menjadi seperti yang satu. Infrastruktur, kantor pusat, kantor pusat Basarnas, jaringan kantor pusat yang akan mendatang. Jadi seperti terlihat di ISP nomor satu sama seperti di slide sebelumnya sudah sangat ideal. Nah yang akan kita perbaiki ini adalah di bawah ISP nomor dua ini sangat ideal seperti ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengembangkan dengan topologi seperti ini karena implementasinya itu sudah sangat secure. Baik secure untuk penggunaan user maupun secure untuk server-server aplikasi. Infrastruktur jaringan Basarnas Command Center. Kalau kata orang Sunda mah, BCC. Ini adalah dena infrastruktur jaringan di BCC, lantai 11. Bisa dilihat di slide. Kita petakan semua. Bisa dilihat. Kita petakan semua legend-legendnya. Aset-aset IT mulai dari PC, interactive display, kabelan, terus juga ada access point, Wi-Fi. Jadi ini adalah kondisi BCC yang selalu kita maintenance setiap hari penggunaannya. Baik itu penggunaan PC, Wi-Fi, access point. Jadi kita selalu support BCC secara dukungan IT. Infrastruktur jaringan kantor pencarian dan pertolongan. Jadi ini adalah infrastruktur yang sudah diimplementasikan. Terakhir tahun ini ada tiga kantor SAR antara lain. Kantor SAR Cilacat, Nias, dan Tarakan. Ini adalah topologi yang sangat ideal. Ideal. Berarti itu sudah maksudnya sudah memenuhi untuk komunikasi data atau jalur data untuk pengiriman data dan informasi. Contohnya di sini sudah ada DNS, sudah ada sektor NMS untuk monitoring traffic-traffic di kantor SAR. Juga sudah ada yang namanya storage application untuk menyimpan file-file pekerjaan. Di sini juga ada lima access point yang di-share ke user-user. Itu yang gambar. Ada juga perangkat IP phone yang untuk berkomunikasi dari kantor SAR ke kantor pusat maupun dari kanser ke kanser. Ini adalah topologi jaringan di kantor SAR yang sudah sangat ideal. Pengembangannya hanya ada di layer satu. Dan tidak perlu beli banyak pengembangan. Karena ini sudah cukup untuk implementasi office. infrastruktur jaringan tertutup di kantor pusat dan kantor SAR. Jadi infrastruktur jaringan tertutup di kantor pusat dan SAR ini sangat menarik. Karena ini yang memang diidam-idamkan. Istilahnya ini belum banyak diimplementasi. Karena memang belum ada. Kalau hubungan antara kantor pusat dan kantor SAR itu memang terkoneksi dengan koneksi PPN melalui L2TV. Tetapi bisa dilihat di gambar. Di tengah-tengah itu kita bisa lihat ada visat portable. Jadi visat portable ini baik untuk kantor pusat dan kantor SAR. Kalau ada perangkat ini ketika pergerakan seru di lapangan yang disitu misalnya tidak ada sinyal GSM. Disitulah alat ini akan berfungsi. Tujuannya apa outputnya? Agar seru atau resquare menggunakan alat ini. Dia bisa berkirim data dan informasi. Jadi itulah yang sangat dibutuhkan untuk pimpinan-pimpinan di POSKO maupun di BCC untuk mengambil suatu keputusan. Jadi kita harapkan peralatan tersebut dapat cepat kita dapatkan. Yang ketiga yang harus kita miliki dan kelola adalah sistem penghubung layanan. Yang kita definisikan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE. Jadi perangkat penghubung ini contohnya, ini perangkat atau tools mencakup hardware itu network interface, audio interface, motherboard interface, software atau aplikasi. Contoh utama sistem penghubung layanan itu adalah API. Antar muka berupa kumpulan fungsi yang dapat dipanggil atau dijalankan oleh aplikasi lain. Contoh lain, web service atau web API. Jadi perangkat integrasi itu bisa berupa hardware atau aplikasi. Contoh penghubung layanan. Kenapa di contoh ini ada email, ada basarnas drive, ada PPN, dan di tengah itu ada API. Jadi, API ini yang menghubungkan antara web service dari basarnas dengan kementerian lain untuk bertukar data melalui aplikasi. Di samping itu, di samping API itu ada mesin. Jadi mesin itu berarti ada koneksi jalur tertutup. Contoh, misal di sini ada gambar PPN. Ini adalah gambar, kita gambarkan sebagai gambar PPN-nya basarnas selama ini. Kalau di kantor pusat memakai IPsec dan kita juga ada fitur-fitur PPN yang memang nantinya apabila ada peraturan dari pemerintah, menetapkan misalnya, misalnya pemerintah menetapkan kita harus memakai IPsec, kita sudah siap. Atau pemerintah menetapkan untuk pertukaran data dari KL menggunakan L2TP atau PP, kita sudah ready. Jadi, kalau kita lihat ada gambar email, basarnas drive, memang kita sekarang bisa bertukar email dari basarnas ke KL lain maupun sebaliknya. Tapi, sekarang ini masih menggunakan sistem koneksi melalui internet. Begitu juga dengan basarnas drive. Kita bisa mengirim file-file pekerjaan ke KL lain tentunya melalui koneksi internet. Itu masih bisa kita lakukan sekarang dan masih menggunakan internet. Jadi, dengan adanya SPBE, kita bisa berharap pertukaran data dan informasi, kita bisa menggunakan jaringan tertutup agar lebih aman. Demikianlah presentasi dari kami, Tim C. Boleh saya tutup dengan pantun? Pakapus datin, raktir sarapan. Minumnya es sirup pakai selasi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Iya, terima kasih Ibu Novi Apriyani atas presentasinya. Jadi, Ibu Novi itu enggak membuat ngantuk tapi suaranya sahdu. Untung nanti sholat Jumat kan. Oke. Jadi, kesimpulannya untuk domain investor SPBE itu mengatur tiga hal. Pusat data, jaringan intrapemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah. Ketiga hal itu tidak dapat bisa dipisahkan. Karena satu sama lain saling mendukung untuk kegiatan transformasi data dan informasi. Dari Basanas ke keil lain, begitu sebaliknya. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu peserta daring untuk memberikan komentar, saran, pertanyaan. Dan saya mengharapkan semua peserta bisa bertanya. Tapi yang kami jawab hanya dua. Karena berkaitan dengan waktu untuk suaranya Jumat. Silakan untuk co-host dibantu apabila ada pertanyaan. Baik, ini ada dari Balai Diklat. Aplikasi ini bisa terkoneksi ke instansi lain atau internal Basanas saja. Data ini bersifat rahasia buat internal atau bisa digunakan juga oleh instansi lain. Baik, untuk Bapak atau Ibu di Balai Diklat. Banyak akan kami coba jawab. Aplikasi itu pada umumnya dapat koneksi ke instansi lain. Dengan catatan aplikasi tersebut yang bersifat umum ataupun khusus, dia harus berjalan di jaringan yang private. Karena kita harus menyadari, sekarang ini data itu tidak ada lagi yang kita bilang, ah ini tidak rahasia. Semuanya data itu rahasia. Data pemerintah, baik Basarnas maupun KL, sifatnya itu rahasia. Makanya SPBI ini menekankan transfer data dan informasi sifatnya adalah rahasia. Dan kita sebagai ASN harus mendukung program tersebut agar TIK kita berjalan dengan baik. Bagaimana untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di UPT? Apabila ada pertanyaan lagi, ataupun mungkin di domen infrastruktur SPBE, agak sulit untuk membuat pertanyaan, bisa nanti menyusul. Kita pun juga sangat mengharapkan, karena kita tahu di UPT-UPT banyak sekali infrastruktur yang sudah kita bangun. Dan kita sangat berharap itu berjalan maksimal untuk keberlangsungan SPBE yang kita akan jalankan. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, peserta daring, karena memang waktunya juga terbatas. Dan seperti yang tadi saya bilang, apabila masih ada pertanyaan, bisa menyusul pertanyaannya dan kami pasti akan menjawab. Demikian sesi tanya-jawab ini bagaimana untuk interaksi antara pemateri dengan audiens. Dan sebelum mengakhiri acara, perkenakan kami menyampaikan pantun untuk menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia. Lempar batu kena tabung. Merdeka itu mahal, Bung. Kami sebagai tim Domain Infrastruktur SPBE, mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Salam siapus datin, semangat quick response. Afikman jagad samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!